Kalau bisnismu itu bisa menjual banyak atau omsetnya tinggi Kamu harus tahu kenapa itu omsetnya tinggi Kalau bisnismu jatuh, kamu juga harus tahu kenapa bisnismu itu jatuh Atau omsetnya menurut Jangan sampai kita nggak tahu apa yang membuat bisnis kita jadi besar Makanya saya lebih mencintai gagalan yang tahu kenapa sebabnya Daripada keberhasilan yang tak sengaja Jadi bagaimana ketika kita ada pabrik baru, pabrik kain Oke lah kita minggu-minggu pertama cash, satu bulan pertama cash Ada kok duit cash kan Tapi setelah minggu kedua ketiga Kita bisa kan kita negosiasi TOP, term of payment-nya Mending kita trust, kita tanahkan kepercayaan Ketika jatuh tempuh kita bayarkan jauh sebelumnya Alhamdulillah karena kita ada duit kan BG ini keren banget ya Ternyata kata kuncinya adalah tentang cash flow Memang kalau kita mau tumbuh Salah satunya misalnya harus beli aset, bangun Renovasi pabrik Kalau nggak ada pabrik ini bisa jualan gini nggak Pak Susen? Saya tanya Nggak bisa Oke, berarti kalau nggak ada pabrik nggak ada omset gitu ya? Iya Kalau sudah pabrik Tapi kan kebutuhan saya dipabrik cuma fungsinya kan? Iya Bersi tempat untuk berteduh Bisa produksi Bisa produksi di dalamnya Dan saya secara hukum terlindungi Nggak perlu beli Nggak perlu beli Ini Seribu tiga ratus meter Sekarang satu meter Dua puluh juta, lima belas juta Kalikan aja berapa Saya harus jadi Banyak kan juga banyak Iya Oke 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 Jadi Akhirnya kami berdisiplin Bahkan terhadap diri kami sendiri pun kami berdisiplin Bukannya kami nggak bersenang-senang Sorry ya saya bersenang-senang juga Kita kembali ke Turki dua kali Masya Allah Setiap tahun kita umroh Masya Allah Bukan berarti nggak bersenang-senang ya Tapi kita mengukur kesenangan kita Relatif terhadap aset yang kita berikan Aset kata kuncinya Oke Tetap diri kami bersenang-senang Cuma ada ukurannya Yes Ada rasionya dari apa yang dimilik dan dihasilkan Yes Jadi inti dari bisnis adalah Mengkayakan perusahaan Oh Inti dari bisnis adalah Mengkayakan perusahaan Iya Bukan mengkayakan ownersnya ya Bukan Mengkayakan perusahaan Mencerdaskan perusahaan Menumbuhkan perusahaan Hmm Perusahaan punya siapa Punya Punya owner kan Punya owner ya Jadi kalau perusahaan bertumbuh Ownernya kaya nggak Pasti Pasti Jadi Ngapain kita mengkayakan ownersnya Memang owners menghasilkan duit Enggak Yang masalah duit apa Bisnisnya Yes Kenapa nggak dikayakan nggak diterdaskan Oh Timnya ditumbuhkan Pak nanti kalau Tim kita Leader kita Pinter-pinter sekeluar Kalau mereka sudah cita dengan Bisnis kita Kalau mereka Mimpi mereka ditumbuhkan disini Iya Iya Kenapa tidak Betul 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 Ini dari guru saya Mas Anom Wah Insya Allah Bener 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 Yang harus kita Kayakan adalah Bisnisnya Iya Kita tumbuhkan ada Bisnisnya Iya Kalau bisnisnya tumbuh Ownernya juga dapat kecipratan Iya Bukan hanya kecipratan Dan mempunyai siapa Iya bener Betul 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 Kami tidak Apa namanya IPO Ini perusahaan private ya Iya Jadi mau kita mau ngomong apa Tambah 100 mesin itu Mereka punya saya Mereka punya Bezaida Iya Karena jadi Ada gini Ketika bisnis menghasilkan uang Karena kalau mindset Yang mengkayakan diri sendiri Itu uangnya diambil Langsung diambilkan Iya Tidak dikembalikan ke bisnisnya itu lagi Kita menanam pohon ya Iya Yang di petik itu buahnya Ini buah belum matang di petik Hmm Ini daun masih bertumbuh di petik Kapan dia bisa Kapan berbuah Iya Kapan dia bisa menjadi buah yang lebat Oke Gitu Jadi kalau konsepnya seperti itu kan Kita akan menyirami kan Betul betul Bukan kita yang menyirami diri kita sendiri Dengan harta yang berlimpah Nanti kita makan buahnya Kita makan buahnya Tau puan punya siapa Iya betul betul Konsepnya seperti itu Oke Ini gini pertanyaannya Ini produksi nih Sudah produksi kan Artinya bangun pabrik satu pabrik dua Lebih kegep Kapitas produksi lebih banyak Hmm Terus kok bisa Barang itu Terjadi Langsung bisa dijual Habis Tapi di luar sana Bisa jadi ada banyak orang Yang bisa produksi Tapi tidak bisa jualan Yes Itulan Artinya Ini Pak Suseno Bisa bangun kapitas produksi yang begitu besarnya Hmm Plus Bisa menjual gamisnya dengan cepat Iya Kalau boleh perbandingkan ya Pak Kita bandingkan dulu aja Hmm Tahun 2008 Tahun 2010 lah Awal-awal berbisnis ini Yang Mas Suseno bilang itu Bisnis udah gede gitu Sebulan laku gamis berapa? Gak mau nyebut angka deh kalau gitu Gitu ya? Ya iyalah kalau nyebut angka Keasik jadinya Gini Tapi gini aja Gini aja gambaran Gini 2010 Ya Dan 2019 Yes Berapa kali lipatnya? Kalau dari 2010 Dari masa jaya-jaya kami ya Ya 2010 Dibandingkan dengan hari ini Dibandingkan hari ini Sepuluh kali lipatnya Sepuluh kali lipat Kata malah gitu Berarti kalau tahun 2010 itu produksi seribu Hari ini produksinya itu sepuluh ribu Sepuluh ribu Kalau ya Ini catatan loh ya Ini rasio Kira-kira sepuluh kali lipatnya Ya jadi intinya pada saat dulu kami berjaya Kami merasa wow gitu ya Hmm Kemudian Kami tinggal sepuluh persennya Hmm Atau dua puluh persennya lah Sedangkan Setelah itu kita naik lagi dua puluh persennya Hmm Atau kita kan sepuluh kali lipat dari yang Jayanya di Ya Betul Betul Tapi jaya ataupun kemajuan yang ada saat ini Ini Sangat Under control Y nya kita tahu Oke Mesti kalau semua Y nya kita tahu kan selesai sebenarnya Betul Betul Tapi kalau ada bisnis yang Ambo Aku kurang ngerti pokoknya segede Nah Nah Seperti itu kan Belum suksesnya Belum bisa dikatakan Betul Berhasil Ya Bener bener Saya ingat katanya Pak Budi Isman Terima kasih Terima kasih Bersih Habis Asik Asik Jadi itu cara kita mencintai kegagalan Oke Kembali lagi pertanyaan awal Gimana caranya bisa menjual Sebenarnya pertanyaan itu harusnya yang bawa jawab sendiri Ya Karena ini harusnya dengan membangun brand Membangun loyalty Pak Susino aja, Pak Susino Pak Susino aja Kemudian sekarang ada flywheel marketing Mendelight customer Mendelight mitra Apa yang Pak Susino lakukan? Yang kami lakukan adalah kita Menumbuhkan kemitraan bersama Pakai distributor Ya sistem distribusi sama lah Tapi kita tidak transaksional Maksudnya? Kita transformasional Jadi kalau kami Maka mereka harus bertumbuh Tidak mungkin kita hanya menumbuhkan Untuk diri kita sendiri Sementara mereka yang menjadi Ujung tombak kita Tidak bertumbuh Maka wajib bagi kita mendampingi Mereka bertumbuh Mengajarkan mereka bahwa yang kita lakukan Bukan sekedar berdagang Tapi berbisnis Nah Mendelight mereka kalau istilahnya Tidak punya flywheel Jadi sebenarnya itu ilmu-ilmu yang sudah Umum gitu Cuman kami bersungguh-sungguh Di dalam menumbuhkan mereka Bahkan menjaga cashflow mereka Sebagaimana kami menjaga cashflow kami Itu kami lakukan Sampai segitunya Kenapa mereka bisa berani Top up ke kita Kalau mereka tidak punya duit Tidak sehat bisa tidak? Tidak bisa Tidak bisa Kami ngomong Di masa pandemi tolong tahan duit Kecuali duit untuk belanja awliya Tidak usah berpikir untuk renovasi rumah Ganti mobil dan sebagainya Beli kamerogam mulia Kemarin Itu sudah jadi Jadi wacana di mitra Bukan hanya wacana Mereka sudah mengumpulkan setengah kilo dan sebagainya Karena biasanya kan Bukan biasanya Ada mungkin yang berpikir Yowes pokoknya yang penting Kalau si Distributor sudah top up Distributor sudah beli ya selesai Pernah mendengar istilahnya Pak Budi kan Selling in Selling out Selling out Selling in kan kita ke mitra Selling out Mitra ke user Kami Tidak hanya mengendalikan selling in Kami juga mengendalikan selling out mitra Artinya Pak Suseno mengetahui Tapi kalau mitra kesulitan jualan Pak Suseno tahu Kami tahu Kami tahu Kami tahu produk kami Kalau sudah sampai di tangan mitra Tak sampai seminggu Sudah harus Habis Terserah pasar Kalau tidak habis Kalau tidak habis Kita akan mereview Sebanyak berapa Kalau ada cuma kasus istik Tidak habis Berarti itu tinggal kasus istik Kita selesaikan Tapi kalau memang Banyak yang tidak habis Memang ada Kayak pandemi ini Memang ada penurunan daya beli Iya Tapi itu harus habis Gimana caranya Bahkan kami merelakan menurunkan Omset kami Satu bulan misalkan Atau kita tidak launching produk baru Sebelum produk mereka itu terserah Wow Jadi komitmen kami sampai segitu Kau mudun Aku ya mudun Bodoh-bodoh Tapi kita harus cari cara Sampai mudun Gimana caranya Artinya kita tetap peduli gitu ya Sangat Percuma dong Kita bisnis hanya memikirkan diri kita Atau tim kita Benar sekali Enggak Tepuk Tepuk questioning Terima kasih.